Legenda sepak bola nasional Riki Yaakob berpulang setelah mengalami serangan jantung saat tengah bermain sepak bola. Sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa Riki tak terselamatkan. Kabar duka menyelimuti dunia sepak bola nasional. Striker legendaris Timnas Garuda, Riki Yaakob meninggal dunia akibat serangan jantung saat tengah bermain sepak bola di lapangan Senayan Sabtu pagi. Riki Yaakob mengalami serangan jantung saat bertabrakan dengan pemain lawan di lapangan hijau. Sempat mendapat penanganan darurat, Riki Yaakob langsung dilarikan ke rumah sakit Minto Harjo, Jakarta Pusat. Namun nyawa striker tajam Timnas era 80-an ini tidak tertolong. Semasa aktif menjadi pemain profesional, Riki Yaakob sempat memperkuat Timnas Garuda yang berhasil meraih medali emas Hingemes tahun 1987. Ia juga menjadi pemain profesional pertama Indonesia yang berkarir di Liga Jepang atau G League. Selamat jalan, Riki Yaakob. Dan untuk mengetahui perkembangan situasi terkini, kita sudah terhubung dengan Bayu Pradana dari Rumah Sakit Minto Harjo, Jakarta. Selamat siang, Bayu. Adakah informasi penyempat pasti kematian dari Riki Yaakob dan di mana jenazah akan dikebumikan? Ya, Beredata Jogah Wilson memang baru saja jenazah dari Riki Yaakob ini tadi sempat dilarikan ke Rumah Sakit Minto Harjo yang berada di belakang kami. Dan tadi juga suasana duka yang mendalam ini mewarnai di sekitaran Rumah Sakit Minto Harjo. Di mana tadi kerabat dan juga istri dari Riki Yaakob ini langsung mengantarkan almarhum. Hingga tadi beberapa menit yang lalu jenazah Riki Yaakob ini telah dibawa ke kediaman. Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi pasti di manakah nantinya jenazah Riki Yaakob akan dikebumikan. Namun yang pasti ini jenazah Riki Yaakob setelah tadi mendapatkan penanganan dari Rumah Sakit Minto Harjo. Jenazah ini langsung dibawa ke kediaman. Dan memang informasi dari yang kami dapatkan bahwa Riki Yaakob ini meninggal dunia dikarenakan serangan jantung saat bermain bola. Di mana dari informasi yang kami dapatkan Riki Yaakob ini sempat bermain bola pada pagi tadi bersama dengan rekan-rekan pemain sesama Medan. Dan Riki Yaakob pun ini tadi dari informasi yang kami dapatkan sempat mencetak gol dan saat melakukan selebrasi Riki Yaakob terkena serangan jantung. Seketika sekerabat dan juga keluarga yang ada di lapangan A Senayan ini langsung menolong Riki Yaakob dengan apa yang mereka bisa. Dan langsung menghubungi Rumah Sakit Minto Harjo. Dan namun memang saat dibawa ke Rumah Sakit Minto Harjo nyawa Riki Yaakob ini tidak dapat diselamatkan. Dan Riki Yaakob menghembuskan nafas terakhirnya. Dan Riki Yaakob merupakan kapten dari Timnas Indonesia tahun 80-an. Dan Riki Yaakob dengan ini menutup usianya di usia 57 tahun. Deta dan Wilson. Terima kasih Bayu atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.